Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada Sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya di video kali ini kita akan menceritakan Tentang alur cerita lengkap dari film Black Adam 2022 Jadi disini aku akan menampilkan foto-fotonya saja ya Karena beberapa videonya masih kena copyright Oke guys kita langsung aja ya ke full alur ceritanya sampai tamat Let's check it out Opening dibuka menampilkan sebuah wilayah bernama Kandak Yang berdiri sebelum Piramida, Babylonia dan bangsa Roma 5.000 tahun yang lalu lebih tepatnya Terlihat disini pada awalnya Kandak itu merupakan negeri yang damai sejahtera Namun mereka dipimpin oleh seorang raja diktaktor bernama Akton yang datang ke tanah mereka Akton sangat terobsesi dengan dark magic Dan bertujuan untuk menempa mahkota Sabak Dari asal 6 iblis neraka yang pastinya akan memberikan dia sebuah kekuatan yang sangat besar Untuk membuat mahkota itu dia perlu sebuah sumber daya yang cuma ada di Kandak Yaitu Batu Eternium Dan ia pun memperbudak rakyat Kandak ya Untuk mencari Eternium itu sebanyak-banyaknya Agar ia bisa tempat menjadi mahkota Sabak Namun ada seorang anak yang berani Yaitu seorang anak-anak dari Kandak itu sendiri ya Yang speak up dan berusaha untuk memberontak dari diktaktornya Kepemimpinan raja dan bala tentaranya Mereka ini salah diktaktor ya Membunuh rakyat Kandak dengan semena-mena Pemberontakan anak ini memicu kemerdekaannya Dan juga kerusuhan bagi rakyat Kandak itu sendiri Dan raja langsung mengeksekusinya Namun sebelum anak itu sempat dibunuh oleh raja dan juga tentaranya Ia langsung berteleportasi dan pindah ya Ke sebuah ruangan yang berisi dewan penyihir Atau The Council of the Wizard The Magical Guardians of the Earth Para penjaga sakti di bumi Council of the Wizard ini terdiri dari tujuh penyihir Dan memberikan kekuatan Sazam kepada anak pemberani ini Ia pun langsung menjadi champion of Kandak Dan berusaha segera membunuh Raja Akton Disinggah sananya namun ternyata Makota Sabak itu sudah berhasil ditempa oleh Raja Akton Ia memanggil kekuatan jahat dari iblis Sabak Akibat pertarungannya Kandak pun hampir hancur Dan semua yang ada di Kandak pun hampir musnah Namun pada akhirnya sang champion of the Kandak si anak itu pun berhasil ya Ia menang dan para penyihir menyembunyikan Makota Sabak agar tidak jatuh ke tangan manusia yang salah lagi Dan sang champion of the Kandak si Sazam itu sudah tidak pernah terdengar lagi hilang begitu saja Nah ini jadi adalah cerita versi awalnya ya Nanti akan ada plot twist disini Ingatkan cerita awal ini Kita kembali ke Kandak masa sekarang Yang dimana wilayah Kandak pada masa sekarang ini diduduki oleh para tentara bayaran internasional atau intergang Namun legenda mengatakan champion of the Kandak akan kembali lagi jika masih ada ke Zoliman Terlihat disini ada checkpoint pengecekan ID card ya Setiap orang yang masuk ke wilayah Kandak ini oleh intergang Terlihat ada seorang anak laki-laki yang sangat lihai memainkan skateboardnya Berkeliling di kota Kandak berusaha masuk ke suatu wilayah Tiga orang laki-laki yang mencurigakan membawa senjata dengan mobil mereka berusaha masuk ke Kandak ini Namun masih diperiksa oleh para petugas Ada seorang anak yang membantu mereka ya masuk ke wilayah Kandak Dan ternyata ada seorang wanita juga yang disembunyikan di dalam mobil ini yang merupakan ibu dari si anak itu Yang memakai skateboard dan mengalihkan perhatian petugas Perempuan ini juga merupakan burunan ya oleh intergang ini Dan tujuan mereka ini sebenarnya ialah untuk menemukan lokasi dimana disimpannya mahkota sabak Agar bisa mereka pindahkan dan amankan mahkota tersebut Akhirnya mereka berempat ini pun sampai ya di sebuah gunung batu di daerah Kandak itu juga Dan berdasarkan arahan si wanita ini mereka bisa tahu dimana sebenarnya mahkota sabak itu disembunyikan Karena perempuan ini bisa membaca enskripsi kuno Yang masuk cuma tiga orang ya bersama dengan wanita ini Sedangkan yang gendut sopirnya itu nunggu di luar Berdasarkan ukiran yang ada di dalam gunung batu ini Ternyata mahkota sabak itu sudah disimpan disini selama ribuan tahun Tepatnya 5.000 tahun Ismail pun menghilang ya salah satu teman mereka di dalam Dan Samir pun berusaha untuk mengejar Ismail Namun terlihat Samir malah dilempar keluar dari atas dan langsung mati seketika Tentara intergeng pun datang ya untuk mengambil mahkota itu juga yang sudah membutuhi mereka ternyata dari awal Ke lokasi tempat disimpannya mahkota sabak Akhirnya Ismail dan wanita ini bernama Adriana Thomas Berhasil menemukan dimana tempat lokasi dari mahkota sabak yang ternyata sedang melayang di udara gitu ya teman-teman Padahal terlihat disini mahkotanya baik-baik saja Ismail disini sudah terlihat mencurigakan Dengan perawakannya yang senyum-senyum Dia pun senang melihat mahkota itu sudah berhasil diambil oleh Adriana Para tentara ini juga menangkap Ismail dan juga adik Adriana yang gendut yang di luar tadi ya teman-teman Dan berkata serahkan mahkota sabak kepada mereka atau semua orang mati Adriana pun terpaksa menyerahkan mahkota sabak itu kepada tentara intergeng ini Namun setelah dia mengetahui relik dan cara membaca sebuah ukiran yang ada di lantai Ia pun akhirnya membangunkan Champion of the Kandak Atau yang mereka kenal superhero bernama Ted Adam Ia pun berkata Sazam Dan Black Adam pun akhirnya hidup kembali Jadi memang di gunung batu ini selain menyimpan mahkota sabak Juga sebuah makamnya dari Black Adam itu ketika dia di shield atau di kurung ya teman-teman Black Adam pun langsung terbangun dan menyerang semua tentara intergeng ini Dan menyelamatkan Adriana serta kakaknya juga Ismail Dengan kekuatan dari para dewa Sazam Ted Adam menghancurkan dan membunuh semua pasukan tentara Kecepatan, kekuatan badan, dan kemampuan mengeluarkan energi listriknya Membuat Ted Adam sangat hebat sekali Adriana pun berhasil ya mengamankan mahkota itu Ted Adam atau Black Adam segera menggunakan kekuatan listriknya Untuk menghancurkan gunung batu dan keluar dari sini Ia pun pertama kali melihat dunia lagi Para anggota intergeng helikopter itu sudah berusaha untuk menyerang Ted Adam Namun gagal ya semuanya sia-sia Karena Ted Adam ini memiliki kekuatan dewa Akhirnya berhasil lah ya Ted Adam ini menghancurkan dan memporak-porandakan semua helikopter serangan roket dari tentara intergeng Ia pun langsung bertemu dengan Adriana dan adiknya Yang sedang berada di dalam mobil hendak bersiap-siap untuk mengambil si Ted Adam ini Namun ternyata salah satu tentara dari intergeng ini menembakkan roket yang berbahan khusus Eternium langsung ke Black Adam Nah akhirnya karena batu Eternium ini dia pun terluka ya Dan membuat dia susah untuk terbang atau recovery gitu Membuatnya pun pingsan Adriana segera membawa Ted Adam ke rumahnya Di dalam reruntuhan ternyata Ismail ini masih hidup dan dia inilah ya vilain atau menjahatnya Terungkap semua tentara intergeng ini adalah bawahannya dan dia inilah yang berusaha untuk mengambil makota sabak itu Di kediaman Hawkman ia melihat berita tentang kemunculan Ted Adam dan kehancuran yang sedang terjadi tadi Bersama dengan Amanda Waller mereka berusaha menghentikan Ted Adam dengan membentuk sebuah tim kecil Sebuah tim superhero yang berisikan Cyclone, Atom Smasher, dan Dr. Fate Dikenal dengan nama JSA atau Justice Society of America Cyclone memiliki kekuatan memanipulasi angin dan sangat jenius Kemudian Atom Smasher bisa memanipulasi bentuk badannya menjadi lebih besar dan raksasa Dan juga Dr. Fate dengan manipulasi dan kekuatan sihirnya Mereka semua dikumpulkan ya dalam markasnya Hawkman tim JSA ini Amanda Waller pun akhirnya menyetujui anggota tim superhero JSA yang diajukan oleh Hawkman Dalam perjalanan Dr. Fate ke kediamannya Hawkman Ia menyentuh helm Dr. Fate yaitu ya teman-teman Dan mendapatkan sekilas ramalan di masa depan siapa yang akan mati Akhirnya mereka semua berkumpul di rumahnya Hawkman ini Anggota tim JSA yang akan menghentikan Ted Adam atau Blake Adam ya Menggunakan pesawat roket milik Hawkman mereka pergi ke kandang Terjalin hubungan persahabatan antara Cyclone dan Atom Smasher Karena memang sifat Atom Smasher disini sangat komedi dan juga menghibur Kilasan masa lalu kandak terlihat di mimpinya Ted Adam ketika dia terbangun dari pingsannya tadi di kamar anaknya Adriana Di dalam kamarnya banyak sekali poster superhero Justice League Seperti Superman, Batman, Wonder Woman, dan Aquaman Tak lupa juga ada Flash ya teman-teman Ted Adam pun baru sadar ternyata dia tertidur selama 5000 tahun Dan dunia pun sudah berubah Amon anaknya Adriana menjelaskan semuanya kepada Ted Adam Adriana pun langsung mengobservasi isi kalimat yang ada di mahkota Sabak tersebut Dimana ia berkata itu bisa mendapatkan kekuatan Amon percaya bahwa Black Adam adalah penyelamat dan superhero kandang dan harapan dirinya Namun Black Adam berkata dia bukanlah pahlawan Jadi namanya Black Adam ini sebelum jadi Black Adam adalah Ted Adam ya Namun disini aku akan menyebutkannya Black Adam saja Adriana meyakinkan Black Adam untuk menyelamatkan kandak Dan membebaskan kandak agar merdeka lagi dari orang-orang intergang Namun Black Adam pun malah pergi begitu saja Amon pun masih percaya kepada dia Amon pun mengejar si Black Adam Dan masih meminta bantuan Black Adam untuk menyelamatkan dan memerdekakan kandak Black Adam pun masih tetap berpaling dan malah pergi ke sebuah patung Amon pun masih mengejarnya Di pesawat mereka menuju kandak untuk menyergap Black Adam Disini Hawkman berkata bahwa Black Adam ini sebenarnya orang jahat Jadi ada perbedaan pendapat antara orang-orang kandak dan JSA itu sendiri Tentang status Black Adam ini adalah orang jahat atau orang baik Hawkman berkata dia bukan manusia Melainkan senjata pemusnah masal Dr. Fate berkata kita harus memaksa dia mengucapkan kalimat Sazam Agar kekuatannya hilang Dan rencana JSA ini adalah menidurkan kembali Black Adam Yang sudah tertidur selama ribuan tahun itu ya guys Black Adam pun segera terbang di atas kota kandak menuju sebuah patung yang disinyalir adalah dirinya Ia pun teringat flashback masa lalunya akan istri dan anaknya Dan berkata maafkan aku terlihat sekali dirinya sangat kecewa Amon pun mencoba mencari perhatian Black Adam ini ya Dengan cara menyerang tentara intergang Amon membuat sebuah simbol khas champion kandak Adriana datang ibunya menghentikan tentara ini ya Namun ternyata Black Adam atau Ted Adam sudah berada Disitu juga untuk menyelamatkan Adriana dan anaknya Amon Segera Black Adam menghancurkan dan menyerang para tentara intergang yang jahat ini Adriana dan Amon selamat namun Black Adam masih menyerang tentara intergang JSA pun melihat ya Black Adam hendak membunuh dua orang tentara ini Segera Hawkman turun dari kapalnya dan menyelamatkan juga menyerang Black Adam Dr. Fate pun juga segera turun dari kapal mengenakan helmnya dan pergi melalui portal Akhirnya Black Adam bertemu dengan Hawkman dan juga Dr. Fate Black Adam segera menyerang dengan petirnya Dr. Fate juga Hawkman Tak tinggal diam Dr. Fate langsung membalas dengan membuat sebuah ilusi dari kekuatan sihirnya yang hebat Hawkman pun langsung menggunakan kesempatan ini dengan memukul Black Adam Terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Black Adam juga Hawkman Disini terlihat Hawkman sangat kesusahan dalam menyerang Black Adam Black Adam pun terjatuh dengan sangat keras ke tanah terkena pukulan Hawkman Segera Cyclone menyerang Black Adam dengan kekuatan tornado anginnya yang sangat dahsyat Sekali lagi Black Adam mengeluarkan kekuatannya yang hampir menyerang Amon dan Adriana Segera ya Dr. Fate menyelamatkan mereka berdua Dan Dr. Fate mengetahui bahwa Adriana membawa mahkota sabak Atom Smasher langsung muncul dan membuat dirinya menjadi raksasa yang sangat besar Untuk membantu Black Adam yang masih dihajar oleh si Hawkman ini ya teman-teman Jadi pertarungan mereka tidak pernah berakhir Dr. Fate segera mengunci Black Adam dengan mengeluarkan kekuatan sihir kacanya Dan juga kloningan dirinya untuk menekan Black Adam ini Hampir mereka bisa menghentikan Black Adam Namun Black Adam mengeluarkan kekuatan meledakan energi listriknya Akhirnya Atom Smasher pun muncul ya terakhir Dan memukul meninju Black Adam dengan sangat keras Namun hal ini tetap tidak bisa ya menghentikan kekuatan Black Adam Ia pun kembali bangun diikuti dengan sorak-sorai penduduk kandak yang malah menyukai kedatangan Black Adam Black Adam pun kabur ya kebagian ruangan utama dari tahta raja kandak yang sudah lama itu Dr. Fate yang mengetahui bahwa Adriana membawa mahkota sabak agar ingin mengambilnya Adriana berkata kepada Justice Society bahwa orang-orang kandak dan dirinya tidak perlu bantuan mereka Karena mereka orang kandak sudah memiliki juara sendiri yaitu Black Adam sang protector atau pelindung dari kandak Adriana bersama Justice Society akhirnya menemui Black Adam di reruntuhan istana lama ini ya Dan Adriana berkata bahwa ada versi cerita berbeda dari kedatangan si Black Adam ini Yang sebenarnya itu berusaha balas dendam kepada Raja Akton Bukan sebagai seorang protector atau pelindung Akibatnya Black Adam atau kekuatannya ini hampir memusnahkan dan membunuh orang-orang kandak Berikut juga dengan kerajaan semuanya hampir hancur Dalam kemurkaan si Black Adam ini kekuatannya tumbuh menjadi sangat besar dan tidak bisa dikendalikan Kemudian ia menyakiti orang-orang yang tidak bersalah Bahkan Raja Akton itu belum sempat memakai mahkota sabak dan berubah menjadi sabak Karena dosa Black Adam ini ia dipanggil ke Council of the Wizard Yang dimana tidak diambil kekuatannya Namun Black Adam malah membunuh wizard yang lain Tersisa satu wizard yang menggunakan kekuatannya untuk memenjarakan Black Adam Satu wizard ini juga lah ya yang memberikan kekuatan sezam Dan benar saja memang inilah cerita aslinya dari kemunculan Black Adam itu sendiri Yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang kandak Kembali ke Amon yang sedang membawa mahkota sabak Ternyata disana sudah ada Ismail yang berusaha untuk membunuh Amon dan juga pamannya ini Dan mengambil mahkota sabak Amon pun segera pergi dari situ dan menyembunyikan dirinya Agar tidak ditemui oleh tentara yang hendak membunuhnya dan juga mengambil mahkota sabak Amon terkurung di gedung ini bersembunyi dan ia menelpon ibunya bahwa ia dikejar oleh intergang Black Adam pun datang untuk menyelamatkan si Amon Amon pun berhasil ya ditangkap oleh salah satu tentara intergang ini Namun Black Adam segera cepat menyerang Ismail berhasil menangkap Amon yang menyembunyikan mahkota sabak Terjadi kejar-kejaran dan pertarungan yang sangat sengit antara tentara intergang dan juga Black Adam Dalam mencari Amon ini ada di mana Ada di motor yang mana Hawkman pun juga ikut membantu ya terbang mendampingi Black Adam ini Untuk menyelamatkan orang-orang yang hampir dibunuh oleh Black Adam Cyclone pun juga datang membantu bersama juga Atom Smasher Satu persatu tentara intergang yang memakai motor terbang ini pun jatuh dan kalah Dr. V datang dan menyelamatkan pamannya si Amon, Paman Karim Namun pada akhirnya Black Adam pun gagal ya menemukan di mana Amon Karena Amon sudah dibawa Ismail di dalam motornya itu ke tempat yang lain sebagai Sandra Agar Ismail bisa mendapatkan mahkota sabak yang sudah disembunyikan Menggunakan kekuatan pikiran telekinasi sihirnya Dr. V, ia berkomunikasi dari jarak jauh dengan Ted Adam Dan berkata di mana para intergang itu agar bisa dilihat pikirannya oleh Dr. V Namun semuanya sudah dibunuh oleh Black Adam Amon pun gagal untuk ditemukan Akhirnya Black Adam, Dr. V dan Hawkman berkumpul kembali ya untuk menginterogasi salah satu dari tentara intergang ini Namun disini Black Adam masih hendak membunuh mereka Hawkman pun berusaha untuk menyelamatkan nyawa mereka ya Akhirnya salah satu mereka mengaku di mana Amon berada di salah satu tambang di gurun mereka Di dekat pegunungan ala Hadidiyah terjadi kembali pertarungan antara Hawkman dan juga Black Adam yang tidak sejalan secara visi misinya Black Adam hendak membunuh penjahat namun Hawkman tidak membunuh harus dihakimi terlebih dahulu Dalam pertarungan mereka tidak sengaja menemukan mahkota sabak yang disembunyikan oleh Amon Segera mahkota sabak ini pun diinterogasi yang merupakan Eternium Murni Mereka berencana mengubur mahkota sabak ini jauh ke dalam lautan Adriana pun mengambil mahkota sabak itu dan berkata tidak akan menyerahkannya sampai Amon selamat dan kembali kepada dirinya Adriana pun menuntut untuk Black Adam, JSA untuk bekerjasama Akhirnya tidak ada pilihan mereka pun memutuskan untuk pergi ke gunung ala Hadidiyah untuk menyelamatkan Amon Dalam perjalanan Dr. Fate berkata kepada Hawkman bahwa akan ada yang mati dalam pertempuran ini Namun masih ada waktu untuk merubah masa depan dan kita harus memanfaatkan hal itu Setelah sampai ditambang intergang ini mereka berusaha membuat sebuah rencana Namun Black Adam tidak memenurut dan bekerjasama dengan mereka segera menyerang dengan sendirinya Akhirnya semua tentara intergang ini mati dan bisa dihancurkan Para JSA dan Black Adam bertemu dengan Amon yang sudah disantra oleh Ismail di dalam sebuah tabung terlindung oleh Eternium yang murni sehingga Black Adam tidak bisa menyerang Ismail mengancam untuk membunuh Amon Adriana segera menyerahkan mahkota sabak itu kepada Ismail dan ia sangat senang sekali Dan terungkap di sini bahwa Ismail ini adalah keturunan dari Raja Biadab Akton Dan berusaha untuk mengambil kembali mahkota leluhurnya itu menggunakan kekuatan sabak dan menjadi Raja dikandang Ismail juga menghina Black Adam dan juga menyinggung hurut anaknya Black Adam yang mati Segera Ismail hendak menembak dan membunuh Amon Black Adam pun berhasil menghentikan tembakan itu Namun Black Adam mengeluarkan kekuatannya sekali lagi Yaitu ledakan listrik yang tidak bisa dikendalikan dan sangat mahadashat kuat Hawkman pun segera mengejar Black Adam yang kabur atas ledakannya ini Cyclone dan Atom Smasher ditugaskan untuk mencari mahkota sabak di reruntuhan Dan terlihat ada mayat Ismail yang sudah mati terpanggang Ketika sedang berbincang berdua Di sini akhirnya Hawkman bertanya hurut itu siapa atau anak aslinya si Black Adam ini Yang ternyata hurut ini adalah the true champion of kandak atau pahlawan kandak sejati yang asli Dan hurut atau anak Black Adam inilah ya Ia menjadi Sazam pertama dan mendapatkan kekuatan hebat, kekuatan dewa dari The Council of the Wizard Ketika hurut sampai ke rumahnya ia telah melihat ibunya sudah mati dibunuh raja Dan ayahnya juga hampir sekarat dan hampir mati Namun segera hurut mengorbankan nyawanya dan menyelamatkan ayahnya dengan menukarkan kekuatan dewanya Mereka menyebut bersama-sama Sazam Ketika hurut kembali ke tubuh aslinya ia pun dibunuh ya oleh prajurit tentara raja Dan patung pahlawan kandak ini bukan dibangun untuk Black Adam Mereka dibangun dengan perawakan anaknya hurut sebagai the first Black Adam Sazam Jadi karena hal inilah ya ternyata si Black Adam ini murka dan malah memusnahkan hampir membunuh semua orang-orang yang gak bersalah penduduk kandak Makanya itu dia dipenjara oleh Wizard Setelah mengungkapkan isi hatinya Sazam pun berkata bahwa kekuatan ini adalah kutukan Dan aku akan menyerahkan kekuatanku untuk perdamaian Segera ia mengucapkan kalimat Sazam dan kembali ke tubuh aslinya manusia yang tidak memiliki kekuatan Black Adam pun dibawa oleh Hawkman ke sebuah lokasi di bagian utara gitu Di lokasi Task 4X Black Untuk dibius dan dimasukkan ke sebuah tabung air Agar ia tidak bisa mengucapkan kalimat Sazam kembali Ini merupakan fasilitas tempatnya Amanda Waller dan Amelia Harcourt Segera ya mereka menerima badannya Black Adam ini yang sudah dibius dan sudah tertidur Terlihat di penjara ini banyak juga ya Vilain-vilain penjara-penjara lain yang sedang dibius Dr. Fate dan Hawkman pun kembali ke pesawat mereka hendak pulang Namun ternyata ketika Dr. Fate melihat ramalan di masa depan Ramalannya belum berubah ya Hawkman sama saja masih terlihat mati Dr. Fate melihat kehancuran, api yang besar dan kebakaran serta kekacauan di masa depan Di ruangan jasad mayat ternyata mayatnya Ismail yang sudah mati terpanggang itu Bercahaya merah Yang dimana memang ini semua adalah rencana Ismail ya Ia harus mati terlebih dahulu sembari memegang mahkota sabak itu Ia sudah mengucapkan kalimat-kalimat sabak ya Sehingga dia terteleportasi ke dunia neraka dan bertemu 6 Iblis yang memberikan kekuatan sabak Segera Ismail mengucapkan kalimat sabak Membuatnya hidup kembali dan menjadi seorang demon atau iblis berwarna merah bertanduk Yang memiliki kekuatan dari 6 setan neraka sabak Sabak ini pun muncul ya di lautan kandak Hendak mengklaim tron tahtanya Justice Society segera menghentikan sabak ini Dengan kekuatan apinya yang sangat besar Mahadasya terjadi pertarungan dirinya dan Dr. Fate yang sangat epic dan amazing banget Mereka pun secara bersama-sama ya menyerang sabak Cyclone menyerang dengan kekuatan anginnya Atom Smasher juga menyerang Serta Hawkman juga ikut menyerang Mereka saling bekerjasama Hawkman hampir berhasil membelah badan sabak Namun kekuatan healing faktornya itu sangat hebat Dan malah menyudutkan Hawkman Luka sabak pun sembuh kembali Alih-alih Hawkman yang mati di ramalan Dr. Fate Dr. Fate pun mengorbankan dirinya sendiri untuk mati di tangan sabak Menghindari kematian Hawkman Ia memperisai dan men-shield tempat bagian istana runtuhannya ini dengan sihirnya Agar ia bisa dengan leluasa bertarung dengan sabak Tanpa diganggu Cyclone Hawkman dan Atom Smasher Terjadi perpisahan antara Dr. Fate dan juga anggota JSA lainnya Karena Dr. Fate mengorbankan dirinya Segera terjadi pertarungan yang sangat epic banget antara Dr. Fate dan sabak Dr. Fate dengan hebatnya mengeluarkan berbagai sihir untuk menghentikan sabak Setelah mengunci sabak dengan sihirnya, segera Dr. Fate menyerang dengan kloningannya bertubi-tubi sabak ini Sihir Dr. Fate sangat kuat setara dengan dewa Lord of Orders Dr. Fate ini didominasi dengan kekuatan sihir kaca Ia kembali bertelekinesis dan berbicara secara jarak jauh kepada Ted Adam Untuk segera membebaskan diri Karena sabak itu sudah bangkit Dan hanya dialah champion of the kandak yang bisa melindungi dan memproteksikan kandak Akhirnya Black Adam atau Ted Adam ini berhasil kabur dari tabungnya Dan menyerang semua penjaga yang hendak menghentikan Ted Adam untuk kabur dan pergi dari penjara ini Pertarungan yang sengit pun berhasil terjadi antara Dr. Fate dan sabak Namun akhirnya Dr. Fate harus kalah dan ia pun mati di tangan sabak Jasad Dr. Fate pun hilang dan juga lenyap Namun helmnya tidak Segera sabak duduk di tahtanya dan mengeluarkan kekuatan apinya ke langit Mensummon dan memanggil Army of the Dead dari neraka atau Legion of Hell Atau tentara tengkora orang-orang mati Hampir putus kecewa akhirnya Ted Adam atau Black Adam datang ya untuk menchallenge dan menyerang Membunuh sabak ini Black Adam dengan kostum barunya hendak menjelamatkan GSA dengan menyerang sabak Akhirnya terjadi lagi pertarungan antara Champion of the Conduct Black Adam atau Ted Adam Dengan Ismail atau sabak keturunan Raja Zolim Terjadi pertarungan yang epic dan keren sekali antara sabak dan juga Black Adam Justice Society juga bekerjasama untuk mengelabui sabak Dan menggunakan helm dari Dr. Fate untuk membuat cloning yang sangat banyak dan membingungkan sabak Terlihat juga helmnya si Dr. Fate disini hidup ya teman-teman Bisa memilih Lord atau tuan barunya Akhirnya dengan kerjasama tim yang baik dan bantuan Hawkman Sabak berhasil dikalahkan Kepalanya dibelah jadi dua serta badannya oleh Black Adam Cyclone dan Atom Smasher membantu para penduduk kandang untuk menyerang Legend of Hell Atau tentara dari neraka berbentuk tengkorak ini Dan portal besar neraka itu pun hilang ya Seiring dengan kematian sabak helmnya Dr. Fate itu juga menghilang untuk mencari tuan yang baru Akhirnya disini terlihat juga berdamai antara Hawkman dan juga Black Adam ditandai dengan mereka yang berjabat tangan Akhirnya Justice Society pergi dari kandang dimana Black Adam sudah duduk di throne atau tahta tersebut sebagai pemimpin dan protector of the kandang Atom Smasher pun mengucapkan terima kasih kepada Black Adam dan berkata mereka adalah tim yang hebat Black Adam pun disambut oleh penduduk kandang sebagai penyelamat, pemimpin dan juga pelindung dari wilayah kandang Sembari pura-pura duduk di singgah sananya, Black Adam menghancurkan throne atau singgah sana itu Ia berkata bahwa kandang itu sudah memiliki pahlawan yaitu penduduknya itu sendiri Dan sekarang kandang membutuhkan seorang pelindung atau The Protector Ialah itu si Ted Adam atau Black Adam Dan film ini pun berakhir dengan menampilkan Black Adam sebagai pahlawan, the champion of the kandang sekali lagi Dan untuk post credit scene yang menampilkan Superman Henry Cavill yang dipanggil Amanda Waller untuk menghentikan Black Adam jika dia keluar dari kandang Karena menurut Amanda Waller, kandang adalah penjara baru bagi Black Adam Dan Black Adam diperintah untuk tidak boleh keluar dari wilayah kandang Namun Black Adam tidak menurutinya Ia berkata tidak ada makhluk di planet ini yang bisa menghentikannya Amanda berkata ada satu makhluk di luar dari planet ini yaitu Superman Henry Cavill Akhirnya selamat datang ya Henry Cavill kembali sebagai Superman DC Universe Dan yap akhirnya film ini berakhir dengan aku kasih rate 7,5 out of 10 Tidak seburuk yang dibully dan dihina oleh orang-orang Ceritanya bagus dan masih bisa banget dinikmati, keren dan mengasihkan Aku sangat suka ya teman-teman semuanya Wajib banget kalian tonton, highly recommended Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time